Intro Ini Ramuan Sehat Kucinan Bu Meri Jadi apa jahe, bawang putih, kunyit, serai, kurang temulawak harusnya temulawak Jadi jamu temulawak, bojo lemu, yang penting tema Jadi kita mulai dengan sesuatu yang sehat, berpikir akal sehat Jaga social distraction ya Eh social distraction ya betul Jaga social distancing juga Ini berarti sisanya saya ambil roti lagi, bu, nanti ini Saya baru satu, jadi empat lagi Tapi jangan deket-deket, bu, ya Satu meter juga, satu meter, bro Satu meter Satu meter Tetap semangat, akal rehat Jangan ruyang-ruyung, gagah-gagahan, ngumpul-ngumpul Anak motor mesti semat Ya kan anak motor yang riang-riung Di saat seperti ini, kotanya kosong Selamat pagi semuanya Hari ini Pergi dulu Pergi dulu Kita akan menuju ke Ai Mere ya Ngopi sudah Sekarang kita akan meninggalkan Kota Wah Jawa Inilah suasana kota ya Kota kecil mungil Kita akan melihat Beberapa tikungan-tikungannya Yang Ya pada dasarnya tikungan itu kanan dan kiri sih Cuman di sini agak aneh sedikit ya Cuman ya Itu masalah kebiasaan aja Karena kontur Pegunungan ya Flores Transflores Mas di Apa dibangun Melintas Pegunungan Jadi mungkin karena menyesuaikan dengan itu Bukan Hanya sekedar pengen Berbagi Angat Tumen Cerah Mudah-mudahan Saya akan cerah seharian Jalur Jalur Bajawa Ai Mere Yang berjarak sekitar 40 km Cukup unik Dan jalur inilah yang Kita sebut dengan Seribu tikungan Di sini kita akan menemukan Tikungan-tikungan yang Unik ya Pendek Barusan kita belok Kita harus berbelok lagi Jadi Memang Flores dengan kontur alam Pegunungannya Mengharuskan Pembuatan jalan yang Banyak tikungannya ya Jadi semenjak kita menginjak pulau Flores Kita tidak akan pernah berhenti dengan tikungan-tikungannya Kita bisa menghitung jalan lurusnya Mungkin ada satu atau dua jalan lurus sebentar Selebihnya adalah tikungan Terutama di Jalur ini Inilah jalur seribu tikungan Pada saat kita menginjak Flores Kalau kita menggunakan kapal dari Sumbawa Dari Sape Kita akan mendarat di Labuan Bajo pada sore hari Dan saran saya Adalah Kita menginap di Labuan Bajo Supaya Pagi harinya Kita bisa berkendara dan Lebih Bisa menikmati keindahan Alam Flores Pada saat saya Masuk ke daerah sini Biasanya sudah gelap dikarenakan Labuan Bajo menuju Bajawa Jaraknya sekitar Dua ratus Lapan puluh kilometer Dan Kita Harus menambah Ekstra lampu di kendaraan kita Karena Flores Gelap Ini adalah kali kedua Saya masuk ke Pulau Flores Tapi Inilah kali pertama Saya melihat Kondisi Jalur Aimeri Bajawa Di siang hari Dikarenakan Pada saat saya sampai disini Pasti Sudah Gelap Dan saya Hanya Hanya Berjuang Menikung ke kanan Ke kiri Dengan bantuan Lampu kendaraan saya Tuh Ini pelabuhan Aimeri Ada tulisannya pelabuhan Aimeri Tapi Tanya orang itu aja Males Saya juga mau masuk ke dalam sana Juga males lah Terlalu Ada bapak-bapak itu kita tanyain aja Sambil kita ngopi ya Selamat siang Selamat siang Ini pelabuhannya pak Tidak ada yang lain Hahahaha Tidak saya bingung aja Saya pikir Ini pelabuhan beneran atau bukan Gitu ya Ah Sampai saya mau nanya-nanya aja Nyeberang Ini arahnya kemana Kupang ya Sumbag Oh Sumba sama Kupang Jadwalnya gimana Jadwalnya Besok Dari Kupang Sampai sini besok pagi Begitu Sekarang lagi kapal lagi nyebrang dari Kupang Menuju kemari Sampai besok pagi Berapa lama penyebrangan 18 jam Berarti cuma semalam Berangkat pagi Jam 11 Masuk pagi Ya dekat ya berapa biayanya Biayanya berapa Dari sini ke 160 Dari sini ke sana berapa Kalau penumpang 160 160 motornya Motornya mungkin Jatuh Dari kaki Dari kaki 200 lebih Saya ngecat di kaki Ini sengaja saya nyalain Karena saya sambil ngecas HP Oh iya Korek itu saya itu barusan beli tadi Bapak merokok Bapak merokok 18 jam Paling saya rasa Tidak sampai 300 lah Motor sama ini Tidak tahu Lebih banyak 400an Oh iya Dengan manusianya Dengan orang Bapak merokok Waktu itu Saya dari mana ya Saya dari Bira Saya dari Bira Bira Sulawesi Kemari itu 28 jam Sampai Labuan Bajo Saya cuma 300 Tapi ya beda 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 perusahaan Dan sebagainya Ya seputaran itulah Seputaran itu ya 400an Ini kapal ini kemari Nyampe pagi Kesumba langsung kesumba Oh dia langsung kesumba Rabu baru ke Rabu baru Kupang pagi Ini hari apa sih Jendela Semen 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 dari Kupang Sampai sini Selasa Selasa Sumba Baru Selasa berangkat ke Sumba Malam Pagi Selasa pagi Loh ini kapalnya Nyampeknya kapan Dari Kupang Sampai 6 pagi Berangkatnya jam 8 pagi Oh cuma 2 jam Iya Berlaku ini 2 jam Bongkar muat Bongkar disini Oh jadi rutanya itu Kupang Sumba Ini cuma ini Dari Kemari jam 6 Bongkar Selakat lagi Kesumba berapa lama 6 jam Sini Sumba cuma 6 jam Iya Berapa biayanya 80 Wah Jadi aku kepikiran Mau ke Sumba ini Kalau dengan motor Dengan motor 120 Dengan motor 120 Cumanan jam Berarti sampai sana Selasa sore Oh siang Ya pegang 1 Ya pegang 1 Ini adalah Pelabuhan Aimer Ya letaknya Sebelum Bajawa Begitu kita dari Labuan Bajo Kemari Setelah kita naik Turun bukit Naik turun bukit Nah ini yang terakhir Turun dari bukit Baru kita melihat Daratan Daratan Apa dataran ya Yang bukan Bukit Selama ini kan jalannya Kan kelak-kelok Karena naik Turun bukit Nah ini adalah Pelabuhan Aimer Atau sekitar 40 kilo Dari Bajawa Nah disini Kalau kita mau menyeberang Ke Kupang Ke Kupang 18 jam Ya ke Kupang Baru kapal balik lagi kemari Baru kapal lagi ke Sumba Kalau dari sini ke Sumba Itu cuman 6 jam Jadi menurut informasi Sekarang kapal Sedang menuju kemari ya Menuju kemari Dari Kupang Sampai sini besok Pagi Jam 6 Bongkar Naikin penumpang Jam 8 Berangkat Ke Sumba Siang Sampai Sumba Malamnya lagi Berangkat lagi Sampai sini Subuh Besoknya Baru Rebo Balik ke Kupang Begitu terus Ya Aimeri Flores Beautiful Sumba ada disana Timur ada disana Oke habis makan siang ya Kali ini Ini kita mau memusuki Memasuki Kota Aimeri Dari arah Barat ya Tadi saya sempat ke arah keluar Sebentar Saya mau lihat Mau cari popa bensin Sebetulnya Cuma Gak dapat juga Akhirnya saya beli botolan Sekarang saya balik arah Balik arah Kita menuju Aimeri Nah Sekarang kita Dihadapkan Dua pilihan Pilihan yang mudah Adalah Melewati Seribu tikungan Yang dengan jarak 40 kilo Dengan Tingungan yang keriting Paling dalam satu jam Kita sampai ya Satu jam lebih dikit Nah Saya malah punya ide Untuk menelusuri Jalan yang Tidak ada di dalam peta Tadi saya geser-geser Betanya Saya temukan jalan Menelusuri Laut ini Agak menjauh Jadi pas pertigaan Nanti menuju Setelah Aimeri Nanti kita menuju Ke Bajawa Seharusnya saya belok Saya akan lurus Kita telusuri jalan itu Kayak apa Dan Terus nanti kita akan Mendaki ke arah Benah Benah baru Bajawa Jadi total-total perjalanan Menurut GPS Setelah saya Atur tadi Adalah Sekitar 2-3 jam Dan sekarang jam berapa Gak apa-apa Nanti paling saya sampai Bajawa akan menggelap Nah di bertigaan inilah Seharusnya kalau kita kembali ke rute semula Kita belok ke kiri Kali ini kita akan jalan lurus Ya Saya pengen tahu Kondisi Dan Panorama Di Seputaran Daerah sini Pernah saya kelewatan pada saat Pertama kali saya masuk ke Flores Tahun lalu Jadi Saya Mengentengkan Bahwa Ah Jalannya cuma ini Saya gak pasang GPS Karena saya menghemat Pengen menghemat baterai Dan sempat saya ke 14an Sekitar 10 kilo Melanjutkan perjalanan Dan Sampailah kita di Pertigaan Yang menuju ke arah Pena Beberapa ruas jalan Rusak Dan Ini sedang saya lalui Dalam keadaan Sedang Diberbaiki Sempat saya terjerembap Untung dibantu Dengan tudus Yang melihat saya Gak bisa Di sini ya Gak bisa pak Berarti jalannya Begini terus Tidak Oh cuma ini saja Oh ya bisa berarti Cuma saya ambil jalan Yang salah saja Terima kasih pak ya Tidak 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 Terima kasih telah menonton!